Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Gela Hidroponik Channelnya Pentani Melenium Dimana kali ini kita akan membahas Tanaman bawang Tanaman bawang dengan sistem Saya gunakan istilah flashing ya Yaitu untuk memaksimalkan Hasil daripada tanaman bawang merah Oke flashing adalah seperti yang ada di gambar saat ini Ini kita gunakan manual Karena belum terkoneksi oleh Pipa air ke tandon Ataupun ke tanyu Jadi kita sementara gunakan Selang untuk manual Dengan tujuan apa? Yaitu tanaman bawang merah saat ini berumur 33 HST Dimana akan memulainya pembentukan umbi bawang merah ya Jadi kita bersihkan Dengan tujuan agar nanti penyerapan akan lebih maksimal Setelah di flashing Dengan tujuan flashing adalah pembersihan di alur-alur Nutrisi Dimana untuk membersihkan kotoran-kotoran Baik itu dari tanaman itu sendiri Maupun dari faktor luar Seperti lumut Dan juga mungkin Sisa-sisa garam nutrisi ya Yang terpapar oleh cuaca panas Jadi saat kita melakukan flashing pastinya akan lebih bersih Dan selanjutnya Penyerapan nutrisi Dalam fase Pembentukan umbi Akan lebih maksimal Dengan harapan pun Lebih maksimal hasilnya nanti Kita flashing saat umur 33 Gimana waktunya untuk pembentukan umbi Cukup sekali saja Dalam fase Satu kali panen Yaitu Di pertengahan Umur Kira-kira gitu ya Nah nampak hijau sekali Sangat subur Mudah-mudahan nanti Berhasil maksimal ini Nanti rekan-rekan bisa tunggu Akan kita update Waktu panen nanti ya Agar selalu ikuti terus Channel Bela Hidroponik Seperti apa hasilnya nanti Kita saksikan sama-sama Akan saya videokan lagi Oh iya untuk teman-teman Bisa juga melakukan Flashing seperti ini ya Ini sangat manfaat sekali Untuk pembersihan modul ya Dimana Di pertengahan umur Akan terjadinya pembentukan umbi Kita bersihkan di alur-alur ini Nanti besoknya akan Bersih dan fresh Nah ini salah satu contoh Dimana saya melakukannya Dengan flashing manual ya Pakai air keran Pakai air keran Kalau bisa langsung dari sanyo ya Karena air dari sanyo Sudah di bawah tanah Sangat minim Oksigen Ataupun Tidak ada Bakteri pun yang hidup Di bawah tanah Nah seperti ini Kawan-kawan Ini sangat membantu Hasilnya insyaallah Lebih maksimal Nanti kita review lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk rekan-rekan semuanya Ikuti terus Channel Bela Hidroponik Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih